selamat menikmati baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini selamat menikmati halamu berbentuk apa satu kayak itu urusan saya juga enggak peduli dengan tuan abang selamat menikmati selamat menikmati Allahmu Allahmu itu harus menjawab pertanyaan satu yang paling berat kenapa selama empat ribu tahun baru muncul dengan pengajaran yang baru bahkan itu Andi Kristus silahkan tak jawab Tuhan kami muncul kepada Adam muncul kepada Abraham pada Musa muncul kepada Isaac itu Tuhan kami sekarang sekarang anda Tidak ada satu Tidak sama dengan yang diajarkan dengan Islam bertentangan Tidak ada satu Tidak ada satu Tidak ada satu Tidak ada satu kita tidak percaya atau mau diapain juga Allah subhanahu wa ta'ala seperti kamu tidak tidak masalah tidak masalah jadi jadi karena Allah subhanahu wa ta'ala di abad ketubu ya sudah selesai selesai mau bahasa jadi satu yang tidak bisa kamu bantah sebelum Nabi kamu lahir Tuhan kamu itu tidak ada tidak ada yang mengakui sebelum Nabi mulai kamu tidak ada yang mengakui dan tidak mempunyai umat satupun dan tidak eksis di dalam catatan para Nabi sampai hari ini kamu harus buktikan bahwa ada catatan Tuhan ala SWT itu sebelum Nabi mulahir dan mungkin juga kamu harus buktikan bahwa ada hamba Allahmu silahkan ya ya karena yang saya pelajari saya pelajari silakan dalam sejarah itu sebelum adanya Islam itu kan kabah itu diperlengi 360 berhala jangankan cerita tentang Islam tentang cerita agama anda pun sayang ala iya iya oke 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 tidak ada nabi-nabi yang berbahasa Arab tidak masalah apapun klaim saudara sekarang pertanyaan saya banyak belajar dulu ya saya tidak pedang membahas bang kenapa anda tidak mau menjawab saya apakah Yesus itu mahasuci maha tinggi bukannya yang memang apa-apa abang bukannya kamu tidak bisa membuktikan catatan Allah SWT perlu anda terima tidak perlu menggantung bahwa Yesus anda terima bagi anda menggantung bahwa itu mahasuci maha tinggi anda terima tidak apa-apa Allah itu mahasuci maha tinggi Tuhan ya para nabi mahasuci maha tinggi aja sekarang pertanyaan saya apakah itu mahasuci maha tinggi maha tinggi acara nabat ketujuh silahkan 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 iya saya pun mengatakan demikian silahkan tapi ini bukan abang ini bukan masalah terima atau tidak terima ini kita sedang membahas dan abang kira-kira dari ada ya silahkan sampai dengan Islam masih yang abang percayai kira-kira tuh mereka sebenarnya aslinya orang apa sih kalau boleh tahu jujur jawabnya di dalam al-7 di dalam Al-Quran dan jelas sekali dikatakan bahwasannya wa ifsa la rabbu kalil malaikati in nija ilum fil ardi khalifah Nabi Adam dicipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi belakangan kemudian baru mereka diutus para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing makanya di Al-Quran diterangkan kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali menggunakan bahasa kaumnya gitu nah kalau mengulangi ibrahim bukan masyarakat kan gitu itu juga nah kalau anda berbicara mengulangi para nabi datang kepada israelitas mereka adalah keturunan Nabi Yaakob Nabi Isa kan gitu ya nah sekarang pertanyaan kita bukan kesana jangan melebar pembahasan kita itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi ini mahasuci maha tinggi Allah mengklaim dirinya mahasuci maha tinggi di dalam kitabnya Yahudi Tuhan mengklaim dirinya mahasuci maha tinggi nah Kristen Tuhannya Yesus apakah Yesus mengklaim dirinya mahasuci maha tinggi ini yang saudara perlu jawab silahkan ya jelas dimana dalilnya dimana dalilnya mbak sekarang kamu belum jawab saya punya pertanyaan jadi menurut kamu lalalalalala dalilnya dimana hm kamu juga dengarkan saya kamu juga jangan potong potong jangan panik 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 sampai 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 nanti share nkri sendara saudara namanya potong kalau ngomong orang Nanti pertanyaan saya kurang jelas udah tuh hanya Bani Israel dan Tuhannya Bani Ismail sama-sama maaf Ustadz secara itu itu maha suci atau maha tinggi mana dalilnya jangan berkuar-kuar disini izinkan orang ngomong yang satu tertawa pendeta yang baru masuk cuma keluar-kuar mana jawabannya kamu sudah jadi jangan kamu potong-potong ya saya izinkan saya izinkan potong-potong izinkan mereka dan ngomong Bani Israel dan Tani Ismail Tani masuk cuma tinggi Bani Paulus Tuhannya masuk cuma tinggi mana dalilnya silahkan saya ada dengan saya dengan pertanyaannya sekarang rumah ya saya tunggu jawaban ya saya tunggu sambil ngopi saya tunggu sambil ngopi kamu dari tadi dulu bisa membuktikan kamu belum bisa membuktikan bahwa Allah SWT mu eksistensi di zaman perjanjian lama sebelum masa ini para petara nabi-nabi masih hidup tidak ada satu sudah sudah satu catatan para sudah kamu belum memberikan sudah 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 mana catat tidak penting tidak penting Allahmu itu aneh Aneh Allahmu itu Kenapa dia nyatakan di tahun 700 Setelah usia bumi itu 4400 tahun Dan membuat peraturan-peraturan baru Dari kenabian-kenabian yang sudah ada Allahmu itu siapa? Anda tidak menjawab Anda yang tidak bisa menjawab saya Anda yang tidak menjawab Saya sudah menjawab Tuhan saya Tuhan saya menyatakan diri Di dalam Yesaya 5715 Kemudian Yesaya 5 nomor 16 Selamat resensi Maha tinggi Maha suci Oke Sekarang kebanyaan saya Kalau mana Ikuti kita orang Ayo sana dengan saya Dengan adik Maha suci Jadi dengan kita Jangan buat hanya suara besar disini Astaga Astaga Rupanya Ustaz Ini sahabatku ini Tidak ada Dengan kita Dia Aduh Kamu punya data apa? Belum gak? Belum gak tuh? Malum gak? Malum gak? Padahal ada cerita yang ini Kamu punya catatan apa? Malum gak? Malum gak? Malum gak? Kamu nanti kalau dibilangin Oh Bang Suma itu penghujat Bang Suma itu penghujat Jangan naikkan ke komal-komal Ini sebabnya saya tidak dinaikkan Kenapa? Kalian tidak sanggup membantah Kamu tidak pede dengan kitab kamu Yang sudah Sudah Apu Yang sudah Nyamu Jual Dengan Tidak pede Siapa? Yang tidak pede Siapa? Yang sudah Siapa? Aku Dengan kitab kamu Aku 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 Kepada 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 dari tadi kamu kamu tepati janji dua kali itu berarti anda mengatakan komal ini kali-kali botol berarti anda mengatakan komal ini kali-kali aku hadir aku hadir penginjil dalam wujud kasih pada kalian membukakan pikiran kamu ustaz sahabatnya baik coba buka pikiran saya kamu Yesus itu maha suci maha tinggi coba 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 buka pikiran saya Yesus saya mau berkatakan begini sumas-sumas oke dengarkan Yesus artinya Yahweh Suwa artinya Yahweh keselamatan yang menjadi pertanyaan saya ya kamu menjawabkan Allah Subhanahu berarti Yesus Yesus bilang ada di dalam Alkitab apakah Yahweh itu sama dengan Allah Subhanahu ala sumah apakah Yahweh dengan Allah Subhanahu ala sumah sama sama maha suci maha tinggi sama sama maha suci maha tinggi sama atau tidak iqin mau makanya kan saya dengar panik dia panik nggak bisa buktikan kasihan kau cuma kasihan gimana gimana apakah Yesus ada dikatakan mahasuci maha tinggi dimana Yesus adalah Yusuf yang menjadi manusia jelas yang nama Yesus artinya Yesus artinya Yahweh keselamatan berarti Yesus binun apa artinya saya mau tanya Yesus binun Yesus binun apa artinya bang berarti Yesus binun juga adalah Tuhan saya ikuti sahadatnya Yesus boleh boleh-boleh saya ikuti sahadatnya Yesus hidup bukan itu adalah mereka mengenai engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengakui Yesus utusan Tuhan udah selesai oke kau salah salah itu sahadatnya Yesus ya katakan itu sahadatnya Yesus itu sahadat kamu aku percaya Yohannes 17 nomor 3 aku percaya suhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan aku percaya Yesus keputusan Tuhan tidak pede dengan kitab ia kasihan kita hantam ini sama oten-oten ini ayo kamu ini ayo 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 apakah Yesus harus dicima tinggi jawab ayo kamu tidak memberikan saya sudah jawab bang yang bisa memilih saya sudah jawab bang itu saya sudah jawab sebab berhati-hati-hati Allah SWT yang penuh hati-hati Allah SWT yang setengah sehingga Allah SWT yang sejauh akan menghasilkan Tuhan dan kata daun-kata kamu pakai-pakai kitab orang kita pede dengan kita menggunakan kitabnya Yahudi Pak Pendeta kamu gak mau pakai kita perempuan Yahudi Pak Pendeta kamu gak malu kamu tidak jatuhi Pak Pendeta kamu Astaga naga Ismail itu Benul Abraham Arab itu Benul Abraham malu gak malu gak ditanya apakah Yesus Maha Suci Maha Tinggi mana dalilnya Pendeta Anda itu tokoh agama buktikan kepada Jumat anda Yesus itu Maha Suci Maha Tinggi ada dalilnya ada dalilnya ada dalilnya Yesus Maha Suci Maha Tinggi ada dalilnya Yesus Maha Suci Maha Tinggi ada dalilnya Yesus Maha Suci Maha Tinggi oke kalau kita tanya dalil ada dalilnya Yesus Maha Suci Maha Tinggi apakah Muhammad adalah orang yang lurus mana dalil dalam Al-Quran Muhammad adalah orang yang lurus mana ya betul sekali satu-satu ya ngomongnya satu-satu Bang Zuma juga ya jangan maaf Bang Zuma jangan merocos terus ya tolong kasih kesempatan Kristen yang bicara ya nanti akan dijawab Bang Maliki atau Bang Billy satu-satu bicaranya ya betul ini Angel bukan seperti perempuan yang lain ya ini Angel ini perempuan Kristen yang benar bukan seperti yang lain Angel ini bukan kaleng-kaleng Angel ini berarti ada yang tidak benar 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 iya halo perempuan Kristen yang benar adalah selingkuh rumah iya benar iya ampun dia menyuduk saudara nya sendiri iya iya perempuan yang tidak benar berselingkuh dengan kamu itu adalah orang perempuan Kristen yang tidak benar berselingkuh dengan apa ustadz ya paham jelas halo iya pake timer pake timer ayo toh mohon maaf topik apa tadi belum tahu kami ini dipake timer bantuin aku aku soalnya lagi di luar aku oh ya gitu ya aku pake timer tapi hp ku suami ku bawa satu ha mang��ong ah naf nggak papa aku cuma pertanyaannya satu aja sih sebenarnya tenk mana ada perempuan Kristen yang benar akan berselingkuh dengan bang suma enggak mungkin itu Kristen itu perempuan Kristen es buat Kristen yang tidak benar Yang benar adalah Angel Angel tidak berselingkuh dengan kamu kan Udah tahu kamu muslim Gak mungkin dia membangun hubungan dengan kamu Ini baru perempuan Kristen yang benar Tepuk tangan buat Angel Kalau kamu katakan Kalau kamu katakan Wanita-wanita Kristen itu selingkuh Ya itu di internalmu Tapi kamu menuduh saya selingkuh Itu fitnah, saya tidak pernah selingkuh dengan wanita kafir Ya kalau Kalau ada wanita Kristen Kamu tidak katakan itu Kamu tidak katakan itu Kamu katakan saya selingkuh dengan wanita Kristen Itu fitnah Gimana wanita Kristen saya selingkuh dengan dia Kanan yang pertama Bahasa ajaran Kamu itu agamamu mengajarkan kau itu Berdusta lici seperti ular Itu akibatnya Keren bahkan wanita Kristen Keren bahkan wanita Kristen Hanya gala-gala kamu panik Tidak bisa menjawab Kau bawa-bawa wanita Kristen tukang selingkuh Tidak bisa menjawab Tidak bisa menjawab Aku kena kena paksa saya Kenapa orang bersyahadat dipaksa sesuai dengan kemauanmu Begitu ke ajaran kasih Apakah begitu ajaran kasih gitu Ajaran kasih gitu Saya pernah maksakan kalian bersyahadat cuma cuma pakai temer pakai temer pakai temer disaksikan anak bangsa kalian bisa menjawab kalau dia menjadi manusia berarti tidak mahasiswa lagi kalau Tuhan menjadi manusia berarti tidak mahasiswa lagi apa buktinya apa buktinya Yesus disunat kenapa disunatkan dan aja siap berarti tidak mahasiswa harum itu neraka jahat 6 kedua kedua Yesus mati kedua kedua Yesus mati terkutuk jadi dia tidak mahasiswa cuci oke nah makanya mana bikin hati terkutuk agar latihan tiga itu galatia tiga nomor tiga belas ke mati terkutuk alatnya tiga-tiga belas opel silahkan silahkan minta ditengah dilahkan asyik pakai timer angel yang cantik karena kalau pakai timer nanti banyak penyusup jadi tidak ada data ya tidak ada data ya bahwa Tuhan yang kristen maha puci maha tinggi asyik ya silahkan tiga-tiga nomor tiga belas silahkan oke saya jelaskan minta ditengah angel angel minta ditengah dulu lelala Tuhan mati terkutuk satu-satu dengan maliknya Allah manusia gogok oke mati lampu kiamat dia oke saya akan terangkan tentang ala kami ya ya galatia tiga nomor tiga sebut pass yo Tehwa喝ner janjikan saja bentulan untuk menjadi jurus penebus dan apa jurus lama dan penebus eh galatia tiga screen dan ke mae bezanya caricia tetapi kalau sudah masuk akan berada manusia опас ini jangan kita bahwa tuhannya yahudi eh 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 di untuk Kah'an yaa tak honji mahsuji ditulis Musa ditulis Musa sebelum ya ditulis Musa sebelum ada Yahudi oke halo ih nah galaknya tiga nomor 13 nggak usah kemana-mana nggak usah nanti kalian semakin kita buka ini gini-gini sama Pak Maroni Pak Pak Suma diminta dari Alkitab kamu Pak yang Pak singgung Alkitab kami itu perjanjian lama perjanjian baru itu Tuhan itu Yesus mana dalilnya mana dalilnya Tuhan diperjanjian lama Yesus mana dalilnya kami imanin Alkitab kami itu Tuhan itu Yesus jadi mana dalilnya perjanjian lama Abang 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 cara antara kita punya Musa dengan kitab Yunani itu 1700 tahun Abang jadi jangan mengklaim kitab agama lain dan bagus malu 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 Wih ketatnya agama lain jangan diklaim Wih Abang Abang eh jangan klaim agama kitabnya orang satu korintus empat nomor sepuluh Kristen itu goblok bodoh satu korintus empat nomor 10 jawab itu buka Tidak ada di dalam Alquran menuduh Islam itu bodoh yang ada di kitab kalian menuduh Kristen bodoh 1 Korintus 1 Korintus 4 nomor 10 galatia tiga nomor 13 kamu disini galatia tiga kalau saya eh eh kalau saya bodoh kalau saya bodoh saya nyembah manusia terkutuk kayak kalian saya ini ahli bibel bang anda tenang kamu harus menunjukkan bahwa buku kamu itu pengen kalau memang kamu yakin dan betul-betul Alkitab kamu kamu itu benar kamu itu kutip di Alkitab kamu apakah kamu tidak percaya bahwa kamu itu Alkitab kamu itu tidak pengen purna kan kamu yakin jadi kamu terus maunya saya cerama di sini gitu jadi maunya saya cerama di sini iya jadi maunya anda saya cerama di sini oke oke Anda duduk saya cerama menggunakan alquran oke ya anda duduk saya cerama menggunakan alquran lulu 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 tetanya saya jawab bagaimana kau cerama di sini mau enggak saya cerama di sini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Allah SWT Alhamdulillah olarak ya s.t Puji Tuhan Di titik pun kamu itu gak ngerti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Laka ada kafaran ladina kalu Tapi ada orang yang berkata Isa alaihissalam itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi Oke saudara-saudara Jadi di dalam ajaran agama Islam Mengajarkan bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel Itu dihakimi oleh Allah Dengan ditanya Saya disuruh ceramah Saya disuruh ceramah Saya disuruh ceramah Saya disuruh bahas Al-Quran saja Kami jauh daripada kamu jauh Tidak ada batasnya itu Oke kalau anda lebih paham Silahkan anda buka Yohannes 4 nomor 37 Disitu dikatakan Yesus berkata Benarlah pribahasa tentang ini Sekarang mau saya tanya Apakah Yesus mengutip pribahasa atau mengutip firman Tuhan Jawab Kamu mengerti Tentang dengan Alkitab Apalagi Mau curhat apalagi Mau curhat apalagi anda Yesus berkata di dalam Yohannes 4 nomor 37 Sebab dalam hal ini Benarlah pribahasa Yang seorang menabur Dan yang lainnya menuai Pertanyaan saya Itu firman Tuhan yang dikutip oleh Yesus Atau pribahasa Ayo ayo Baca dulu ini Ayo Baca dulu Lari dia Ikro ikro Nomor 3 Lari dia Ikro Udah Pak Torosvoki Udah Pak Torosvoki Kalau kalian sudah gak sanggup Biar saya pamit Karena kamu pede dengan kitab orang Dengan kitab saya Jelaskan nih sama saya Nomor 3 Sekarang kalau anda itu Anda tidak sanggup Kamu yang gak sanggup dengan kitab Ya teman-teman Apa yang Abang Mbak sayang Teman-teman saya Itulah saya biasa dikatakan penghujat Karena begini Saya pun gak pernah hujat loh Cuman karena Toko-toko kalian Tidak mampu Ustaz 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 Dengan kitab kamu Coba jelaskan ini Sesembahanmu ayo Ya ada beberapa Biar kamu tahu Kepercayaan kepada Allah Ya Ada 4 Tentang kealahan Ya Yang kamu sebut-sebut Kafir itu Ya Coba Apa itu Ingat baca Sekarang jelaskan Nomor 3 Nomor 3 ini Ayo Abang Paulus yang menyebut kalian kafir Galatia 2 Nomor 14 Ayo Orang yang tidak bersinat Adalah orang yang hidup Secara kafir Itu banyak Ilah Beris miring Allah Ilah You understand Ini kafir duluan Itu adalah Galatia 2 Nomor 14 Orang yang hidup Tidak bersinat Adalah Orang yang hidup Secara kafir Islam itu Ayo baca itu Itu Peluang Hitro Jelaskan Jelaskan Apa pak Apa Ayo Cata apa Seteman itu Ayo 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 Kamu gak tahu Dimana dituliskan bahwa Allah itu saat Dimana bang Al-Quran surah berapa Ayat berapa Itu sesembahan Saya gak tahu Dimana itu bang Kesesembahan Kealahan You understand Dimana bang Ditanya semua Dimana disebutkan Tuhan kami itu adalah Satu Dimana bang Jelaskan disini Jelaskan disini Paturu Sebentar paturu Angel Dimana 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 Angel 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 Tolong Angel Firman Tuhan berkata Nyalangkah ular beludak Turunkan aja udah Angel Betul Jadi dosa nanti Mau Mau kita bahas Siapa ular beludak bang Mau Siapa yang Yang disebut ular beludak Mau Tidak penting Tidak penting Tidak penting Cerdilah engkau Seperti ular Siapa yang diperintahkan bang Bang Yang diperintahkan Untuk cerdilah Seperti ular Siapa bang Abangku Nyalah kau ular beludak Angel Yang diutus Untuk menjadi ular Siapa bang Aku mengutus Engkau Cerdilah Seperti ular Itu siapa bang Tidak penting Tidak penting makan kau Itu Jangan gitulah bang Kita ini sodara Bang Mau makan Ayo Ego emi Ego emi Jangan gitulah bang Jangan gitulah bang Jangan gitulah bang Jangan panik Jangan panik Santai Santai Jangan panik Beberapa pertanyaan dari Christian disini Jumat tidak bisa menjawab Dia hanya mengutip-ngutip ayat kita Pertanyaan apa Saya sudah jawab Saya jelaskan Bahwa Kealahan itu Anda tidak bisa Abang kan mengatakan Tuhan kami Saya minta dalihnya dimana Kapan saya menghina Saya menghinanya dimana Saya menghinanya dimana pak Yang mana saya pelintir abangku Di mana saya pelintir Di mana saya menghina Cobalah teman-teman Saya menghina dimana Saya melintirnya dimana Kalian yang memilintir TNU maho TES Kalian pelintir menjadi TES Yang melintir kalian Bukan saya loh bang Abang yang melintir Ayat sendiri kan kalian Kitab kamu ketika saya tanya Kan jelaskan sama saya Itu tadi kamu tidak Teman-teman saya juga Bertanya sama kamu Kamu tidak bisa jawab Anda kan bertanya Tentang Allah Itu saat dalihnya dimana Kamu harus pedih Ya saya pede Saya pede abang Sekarang Itu konsep Konsep Ya Iman Konsep Muku iman Ya Itu konsep kealahan Kamu pikirkan Kealahan Makanya Jangan pedih Dalihnya dimana Abangku dimana dalihnya Abangku dalihnya dimana Allah itu saat dimana Kamu jelaskan Kasih tau disini Dimana terdapat itu Kamu yang jelaskan Abang Kalau anda melihat Abang Kalau anda melihat Terjemahan lama Kamu jelaskan Kasih Kisah para rasul 17 nomor 29 Disini jelas Ustadz Ustadz Ibrani 1 nomor 3 Allah itu usad Ibrani 10 nomor 1 Allah itu usad Di dalam kitab saudara Terjemahan lama Itu semuanya usad Kamu pede dengan kitab kamu Sekarang Iya Saya anda kan menuduh Saya anda menuduh Anda itu usad Dalihnya dimana Kalau kitab anda Tuhan anda itu Itu punya konsep Kalau di agama anda Tuhan anda itu Sat jelas Yesus itu usad Yesus itu usad Padat Yesus itu usad Cair Itu Tuhan anda Kalau Tuhan usad Itu di anda Yesus itu usad Sat padat Sat gas Sat cair Itulah Yesus Kamu harap Tuhan anda Gimana sih abang saya ini Mari-mari Jangan hanya Disini Di rumah orang Kristen Tapi kamu tidak tahu Perbandingan filsafat agama Saya naik kesini Saya izin bang Ketika Ketika Saya izin Jelaskan konsep Filsafat agama itu Apa itu abang Apa itu bang Kamu berkorkor Beberapa teman-teman saya Memberikan pertanyaan Kamu tidak mau jawab Anda mengatakan Allah itu usad Dalilnya dimana Makanya kamu tunjukkan Konsep itu Kalau anda minta dalil Di perjanjian Di terjemahan lama Saya tunjukkan Kalau di yang kurang Tidak ada Kurang tunjukkan Dimana dalilnya abang Dimana dalilnya Allah itu usad Dimana dalilnya abang Dimana Jelaskan dulu Tanya Ada beberapa ustad yang saya tanya Dan mereka mengatakan Seperti demikian Mana dalilnya Saya tunjukkan Saya minta dalil Saya minta dalil Saya ok Ya coba kamu ok Ayo lah bang Saya enggak on cam aja Banyak yang gila-gila bang Apalagi kalau saya on cam Mungkin ada yang bunuh diri Gitu bang Santai aja lah Ok Kau kalau berani Kok jadi on cam yang jadi sanda Nanti Tolong diatur timernya Biar kondisif Tolong diatur timernya Ada Pak Jack Itu Cita Boleh atur timernya Oke Hanya itu aja Supaya kondisif Lanjut Tolong diatur dulu timernya Bang Jadi yang kita bahas tadi ya Bang Cita Tentang Yesus itu Dimana dalilnya bang Cita Itu disebut Yesus itu Maha Suci Maha Tinggi Bang Dimana bang Tunggu dulu bang Suma Bang Suma Tunggu dulu ya Tolong host Diatur dulu timernya Supaya kondisif Enak dengarnya Iya Iya Apa detik Sia Tunggu 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 Jalanya gimana ya Bentar Bentar Iya Hai Ini Balong Sip Sip Teman aku error nih Kamu berapa detik Sebenarnya Kalau kita bisa kondisif Gak perlu timer juga sih Kalau saya Saya suka yang kondisif Cuman agak membosankan pasti Karena kalau teman-teman Pasti suka yang seru-seru Berantem-berantem gitu Jadi begini Gak bisa Bisa Tidak ada edukasinya Kalau satu bicara Satu menimpa lagi Gak ada edukasinya Betul Jadi begini Suma Hanya perempuan yang bodoh Yang ketika kamu buka Antara dua Kalau dia gak gila Mabuk Atau gila Kalau gak gila Mabuk Kalau kamu buka Camp dia Tergila-gila sama kamu Sudahlah Jangan lebay disini Iya Iya Oke Langsung aja ya Bang Suma Kita mau Ulang lagi ya Karena saya lihat Siapa dia namanya Saya gak tahu Jangan gituin temanmu sendiri Bang Gak boleh Apa Jangan jadi gituin Dia Saya Saya gak tahu ya Saya lagi gak bicara orang Tapi kalau ada yang tergila-gila sama kamu Itu Perempuan bodoh Yang harus dihargai Apalagi Satu kaya-kaya Anda masih gitu caranya Eh Orang gila itu Antara dua kan sudah aku bilang Sekali Jangan begitu Temanmu itu Sudaramu Astagfirullah Lagi Gak tahu Bajel Saya boleh dibesarkan Mungkin Boleh-boleh Oke Terima kasih Tergila-gila Kepada bukan orang Kristen Jangan gitu bang Gak bales Gimana Tentuan aku error Kayaknya lagi Gak apa-apa Yaudah ini agak kecil-kecil Gak apa-apa ya Oke Sebelumnya Saya gak bisa apa-apa ya Tuhan saya merendahkan diri Bukan dengan kuatanku Aku berdoa Para pendengar Bang Suma Boleh memahami ini Dan menerima dengan hatinya Amin Kamu kalau begitu Kamu tutupi dulu Kamu buka lagi Kekonek lagi Kamu tutupi dulu Kamu lewatin Kamu buka lagi Kalau enggak Enggak enak Ini data loh Supaya semua orang Kalau data Kalau data begini Harus dibuka Supaya netizen Lihat semua Jangan akhiri Jangan akhiri Hanya closing Di handphone Tutup Jangan akhiri Jangan akhiri Baru kamu buka lagi Jangan tekan akhiri Oh iya udah-udah Oke Oke terima kasih ya Oke Saya melihat Bang Suma Masih bernarasi Bahwa apa Dan Apa namanya Roh itu Allah Gitu kan Nah ini saya coba ya Bang Ini kita buka dari Yona 1 N-R-K N-Hologos K-Hologos N-Proton Theon Nah K-Theos N-Hologos Jadi seperti ini Abang ya Seperti tadi Abang mengatakan Sempat mengatakan Seperti ini Artikel Ho itu Menunjukkan milik Allah Nah itu Salah kedua kalinya Ketika itu menunjukkan Ketika itu menunjukkan Milik Kepemilikan Maka dia berubah menjadi Toteu Jadi Hoteos akan berubah menjadi Toteu Nah misalnya ini Ini kenapa disini Hoteos berubah menjadi Ton Theon Nah kenapa Karena dia sudah bentuk Akusatif Ketika itu berubah Akusatif Hoteos akan berubah menjadi Ton Theon Nah Nah disini dikatakan Seperti ini K K itu dan ya K-Theos N-Hologos Nah Kenapa Orang Terjemahan Tidak dikatakan Dan Theos itu kan Allah ya Dan Allah itu Adalah Firman Kenapa tidak terjemahan Seperti itu Karena ada ini bang Artikel Definit artikel Hoteos disini Ini yang menyebabkan Terjadi perubahan Subjek Nah Hoteos ini menunjukkan Subjeknya adalah Si Hoteos ini Karena ada Hoteos disini Itulah kenapa Kita Dalam terjemahannya Tidak dikatakan Seperti ini Dan Dan Allah itu Adalah Firman Tetapi Dan Firman dulu Subjeknya berubah Dan Firman itu Adalah Allah Oke itu ya Kemudian tadi Masalah Nah ini kita Sebenarnya kita bisa bandingin ya Di hampir semua terjemahan ya Saya compare nih Saya compare Bentar Ini Terjemahan baru ya Ini terjemahan baru ya Dengan KGV Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama Allah Dan Firman itu Adalah Allah Jadi tidak bisa dikatakan KTOS Berarti Allah itu adalah Firman Tidak Firman itu adalah Allah Ini ya In the beginning Was the word Was the word Was with code And The word The word dulu Kenapa? Karena ada definite article Itu membuat dia menjadi subjek The word was Code Oke Saya Saya buka yang tadi ya Alah itu role Nah ini Mungkin teman-teman juga Baru tahu ya Bagaimana Saksi Yewa Menterjemahkan itu Nah nanti lucu lagi Halo Salam 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 Abangku Salam Ya Tersyok Dikatakan Apa Alah itu roh ya Alah itu roh Itu dimana bang Saya lupa tadi Bang Zuma Ya Yohanes sempat Nomor 24 Bang Yohanes sempat E24 ya Yes Teman-teman Dibawa saya Tidak mode Polemikus ya Jadi Apa namanya Aku Aku memang Enggak bisa Gak suka gitu ya Nah ini Dikatakan seperti ini Preuma Ho Theos Ya kan Nah Mana yang akan jadi subjek Nah kalau dalam grammar Yunani Maka yang jadi subjek adalah Ada artikel Ho disini Ini terlebih dahulu Makanya diterjemahkan Seperti apa Ini Lajikan ya Compare Dikatakan apa Terjemahkan Alah itu roh Bukan roh itu Alah Ya God is spirit Ya Alah itu roh Gitu Nah Kalau Suaranya kecil Oh sorry Ya akan diterjemahkan Alah itu roh ya Nah bagaimana Saksi Yohan Menterjemahkan ini Dia akan Menterjemahkan Yang pertama Alah itu roh Ya kan Peneuma disitu Memang dikatakan Roh Khusus di ayat ini Tetapi Peneuma selanjutnya Diubah menjadi kuasa Gini Nah Nah ini ya Alah itu roh Gitu kan Nah dia juga akan Terjemahkan alah itu roh ya Dan barang siapa Menyembah dia Harus menyembahnya Dalam apa Kuasa kudus Ininya berubah Jadi bukan roh lagi Peneumahnya Kuasa kudus Dan kebenaran Nah saya tahu Abang pasti juga Apa namanya Ya Bagaimanapun juga Abang harus Harus Apa namanya Apa ya Mengimani Atau mengatakan Yang mempertahankan Apa yang abang Apa Abang ucapkan Di depan tadi Tetapi Saya hanya memberitahu Itu salah Itu salah Ya wajib Sesama saya harus beritahu Itu keliru Jadi ketika itu keliru Ya jangan diteruskan Memang Saya gak bisa menahan Anda untuk meneruskan Itu Itu udah hak-hak Anda Tetapi Inilah yang kami imani Dan inilah yang kami percaya Monggo Bang Suman Silahkan Atau Bang Tampan Mau namanya Monggo Ini gurunda saya Dalam hermeneutik ini Enggak Lanjut aja Lanjut Lanjut Ya Oke Baik Mau ditangkapi Monggo Oke Baik Oke Jadi ketika kemudian Anda mengatakan Di dalam Yohanes 1 Nomor 1 Thoth and Hologos Tuhan itu Adalah firman Tuhan itu adalah kata Tetapi tidak dikatakan Kemudian adalah Firman itu adalah Allah Coba Anda lihat Terjemahan yang sebenarnya Terjemahan yang benar adalah firman Ini ya bang Jadi terjemahan yang benar adalah firman itu Alah Adalah Alah Jadi bukan Teos itu adalah firman Masa itu Hakikat alah adalah firman ya Keliru Jadi Jadi apa namanya Ketika kita bicara grammar Saya ulang lagi ya Oh ada Bang Nandar Silahkan Kalau Bang Nandar mau naik Monggo Bang Nandar silahkan Terjemahan yang benar Kalau naik Jadi Ya Kan jelas Urayanya kan udah jelas Tuhan Hologos Artinya Tuhan itu Atau Tuhan dulu Tuhan dulu Tuhan dulu Hologos Kan gitu Tuhan dulu itu Kata Tuhan dulu itu adalah Firman Kan gitu Betul Betul Itu memang Di dalam Terus kenapa Anda Pada saat Pada saat menjelaskan Kemudian Penelma Hoteos Kenapa Teosnya dulu Yang disebutkan Ya karena Ada artikel Ho Bang Ketika ada Artikel Ho Maka dia Akan merubah Kenapa Nggak disebutkan Hologos ini Ini akan jadi Subject Gitu Bang Padahal Padahal Grammarnya kan sama Tuhan Hologos Nah Kan sama Ini ya Bang Yang membedakannya Dimana Terjemahannya Ada yang dibolak-balik Supaya ditahat Ini yang benar Gimana Bang Kan saya Bukan bahwa saya Itu adalah Tuhan Sebentar ya Saya ulang ya Ketheos And Hologos Nah itu karena Karena Hologos Mengandung Artikel Ho Maka dia akan Dalam terjemahannya Akan dibaca Dan Firman itu Adalah Allah Oke Itu kita Godit itu dulu Kemudian Ketika Pneuma Hoteos Maka Hoteos Dulu yang kita baca Allah itu Roh Nah itulah Teknis Atau cara Menterjemahkan Karena bahasa Yunani Penuh dengan infleksi Infleksi itu apa Perubahan bentuk Itu Misalnya Saya kasih contoh nih Ini ya Ini ada berupa Apa Ton Theon Ton Sebenarnya Theon ini Dari mana Kita klik dulu nih Theon Itu sama artinya Dengan Theon Iya kan Kenapa berubah Jadi Theon Kenapa ya Berubah jadi Theon Satu Karena dia Bentuk apa Ini Saya bukain Dia bentuk apa Akusatif Jadi ketika berubah jadi bentuk akusatif Dia Berinfleksi Ini bahasa Yunani Banyak infleksinya Bang Suma Infleksi itu perubahan bentuk Nah seperti itu Jadi Kalau ada yang bilang Saya akal-akalan Ya saya sedikit banyak Satu semester Ada bahasa Yunani Ya Tapi Saya gak tau Bang Suma Apakah pernah mengikuti Satu semester Bahasa Yunani Minimal Saya belum yakin Jadi Beberapa Kayak misalnya Si sampai itu Si Oco-Oco lah Gitu ya Nah itu juga Juga Sama ketika Oh Ton Theon itu pasti untuk Bapak Itu kan Padahal salah Ton Theon itu menunjukkan Inveksi Oke 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 Sekarang Di internal Anda Diajarkan Allah itu Tuhan itu Adalah roh Ya Boleh gak Di dalam kitabnya Orang Yahudi Ada dalil yang sama Yang mengatakan itu Ada gak Oh ada Ada Bang Coba Coba Ada ada Oke Iya Nih ya Ntar Tadi ya Ada 24 Ya 24 ya Bang Iya Iya Kita buka dari Yono 1 Dari kejadian 1 Dari kejadian 1 Oke ya Ya Pada mulanya Allah menciptakan Langi dan bumi Bumi belum berbentuk Dan kosong Dalam kulit Kita menutupi samudera raya Dan roh Allah Melayang-layang Di atas permukaan air Kita tahu bahwa hakikat Allah adalah roh Transenden Gak kelihatan Jadi Ya semua tahu Allah itu roh Makanya dia menciptakan Kita Dia apa Meniupkan ke dalam kita Roh Manusia ya Ketika Tuhan meniupkan Itu kan dia menciptakan Roh manusia Dalam diri kita ya Nah Kenapa Karena hakikat Allah adalah roh Maka sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24 tadi Allah adalah roh Ya memang Allah itu transcendent Semuanya juga agree dengan itu Allah itu transcendent Ya kurang lebih seperti itu Ayatnya Bang Ayatnya Bang Yang menyatakan bahwa Allah itu adalah roh Itu dimana tertulis Nah ini Roh Allah Ada roh Allah Ini sudah Sama aja Karena memang Allah itu roh Kenapa Tunggu Bang Saya minta Pernyataan Yohanes ini Ajaran yang datang Sebagai himne Plato ini Anda dudukkan Di dalam kitabnya Orang Yahudi Yang mengatakan Bahwa Tuhan itu roh Itu dimana Dalilnya Oh ini bukan Himne Plato Bang Abang Apakah Abang Paham himne Plato Enggak setelah jauh Bang Itu bukan firman Tuhan Bukan juga Sabda Yesus Yohanes 1 Itu enggak setelah jauh Yang saya minta Tidak percaya Dengan Yohanes 1 Ayat 1 Bagaimana Abang bisa percaya Dengan baginda Nabi Yang tidak pernah melihat Yesus Jangan Jangan kesana Bang Jangan kesana Kecuali Anda ingin mengatakan Bahwa itu sabda Yesus Dengan data Ada enggak Ada Oke saya kasih data Saya kasih data Sabda Yesus Bahwa dia adalah firman ya Oke saya kasih Bukan bukan Yang Yohanes itu Bahwa Allah itu adalah firman Itu dimana tertulisnya Pengajaran Yesus Itu kan pengajaran Yohanes itu Oke Itu tidak akan Anda temukan Sekarang pindah ke Perjanjian lama Kitabnya orang Yahudi Yang mengatakan Bahwa Hasim Yang mereka sembah itu Roh itu tertulis dimana Bang Oke Oke Saya tunjukkan bahwa Allah adalah Firman ya Bang Boleh Boleh saya tunjukkan Allah adalah roh Dimana itu tertulis Tadi sudah saya Sudah saya bukakan tuh Sudah saya bukakan Yang mana Yang mana dikatakan Allah ada roh dimana itu Bang Di perjanjian lama dimana Nih ya Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Saya akan tunjukkan juga nanti Allah adalah firman Bumi belum berbentuk Dan kosong Ya kan Terus Dan roh Allah Layang-layang Di atas permukaan air Berarti memang dia Transenden Roh Allah itu maksudnya apa Bang Ya memang roh Allah itu adalah Roh Allah sendiri Allah itu roh Mana dalilnya Mana dalilnya Di perjanjian lama Bahwa Allah itu adalah roh Roh Allah ini kan maksudnya Roh ciptaan Allah Oke Nah itu Itu dari mana Dari mana dalilnya Bang Karena gini Disini kalau Dari mana dalilnya Kan jelas itu Uwe ruwa Elohim Itu kembali kepada Asas yang ada pada diri Allah Seperti Berfirmanlah Allah Bukan berarti Allah itu adalah firman Oke Saya akan tunjukkan Bukan berarti Allah itu adalah perkataan Oke Saya akan tunjukkan Allah adalah firman Jalan ke situ dulu Jalan ke sana dulu Perjanjian lama Allah itu adalah roh Itu dimana Kalau ajaran Yunani Oke Roh itu adalah Tuhan Sekarang ajaran Yahudi Saya sudah tunjukkan Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada menunjukkan Cuma dikatakan Roh Allah Roh Allah Roh Allah Sama seperti ketika dikatakan Bait Allah Hamba Allah Mahluk Allah Sama Sekarang Allah itu adalah roh Dimana di perjanjian lama Kalau yang Anda tunjukkan tadi Penumah Hotels Itu kan ajaran Yunani Nah sekarang Kita tahu Yunani memang penyembah roh-roh Saya minta Sekarang ini adalah Orang Yahudi Menyembah roh-roh itu Dimana bang Dalilnya Oke Jadi kalau menurut abang Ala itu Gak pernah orang Yunani Nyembah roh-roh Wahyu 5 nomor 7 Gak ada Yang bertanjut 7 bermata 7 itu apa Itu simbol Kiasan Simbol Betul Ya itu ketujuh roh Allah Itu sesuai dengan dia Saya Yang cari peceh Ya Jadi ada banyak Ada banyak karunia Tetapi hanya satu roh Seperti itu bang Gak-gak Sedanjian lama Hasim itu roh Dimana Tadi saya sudah tunjukkan Bahwa Allah itu roh Dimana itu bang Gimana bang Itu ajaran Yunani Yang saya minta Ajaran Yahudi Ajaran Yunani Hasim itu roh Literatur Yunani Coba tunjukin liter Itu orang Ibrani Bukan orang Arab Jadi tidak bisa di framing Itu ajaran Yunani Apa Anmaterial Sekarang Sekarang coba tunjukkan Kalau Kalau Yahudi Menyembah roh itu Dimana Anmaterial Beradar Dimana dalilnya Enggak usah terlalu Muluk-muluk Dalilnya Kitabnya orang Yahudi Ajaran Kuhun Hassem Hassem itu Adalah roh Rabi-Rabi Akifah Coba-coba dalilnya Enggak usah terlalu Muluk-muluk Dalilnya Dalam kitabnya orang Yahudi Hassem itu roh Itu dimana bang Ya itu Di Kejadian Dua itu Roh Allah Iya Nggak Kalian akan Diketawain sama orang Saya buka Kejadian satu Terus Yang bener Alah itu Material gitu Yahudi modern Jangan bandingkan kami dengan Rabi Yahudi Sekarang Nggak bisa Nggak ada Tepanya dibanding Orang Yahudi Kalian cuman Menggunakan kitab Orang kok Kamu Amu Ami Orang Yunani Membangga Yahudi Ciptaan orang Yunani Rabi Akifah Kita mengharga Kitabnya orang Bukan orangnya Bukan oknumnya Sekarang kitabnya orang Kalian Dimana dalilnya Oke loh Kalian penyembah Roh Roh Silahkan Itu Hal kalian Sekarang orang Yahudi Kamu menyembah Benda padat Kalau gitu Sekolah Lirinya Ke saya Tuhan Itu manusia Terkutu Jangan Beda Dengan 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 Ilah Kalau Tuhan Yesus Itu Sat Padat Semuanya Lengkap Yesus Jadi Sekarang Tuhannya Orang Yahudi Disebut Sebagai Roh Itu Dimana Angel Angel Minta Minta Di tengah Dulu Angel Angel Nggak Bisa Kan Kalian Jadi Sudah Fix Tuhan Orang Kristen Memang Roh Sementara Roh Itu Adalah Ciptaan Oke Angel Angel Bukan Apa Seperti Artinya Personal Personal Sekaria 12 Komor Satu Diam Ap Diam Ap Karya 12 Komor Satu Tuhan Menciptakan Roh Pada Diri Manusia Yesus Manusia Berarti Roh Yang Ada Roh Yang Ada Dalam Diri Yesus Itu Ciptaan Atau Bukan Seperti halnya Apakah Allah Itu Impersonal Atau Personal Sedangkan Personal Makhluk Juga Personal Apakah Allah Itu Adalah Personal Tidak Personal Allah Itu Adalah Unik Begitu Juga Semua Makhluk Juga Punya Roh Tapi Apakah Tuhan Itu Tuhan Itu Adalah Makhluk Enggak Roh Allah Itu Unik Dibanding Makhluk Yang Lain Gitu Oke Kualitasnya Berbeda Dalam Esensi Dan Atributnya Oke Saya Bicara Dulu Oke Tuhan Tidak Pernah Mengatakan Dirinya Itu Dalam Bentuk Yang Lain Dalam Eskel 3 Ayat 12 Diceritakan Begini Maka Roh Itu Mengangkat Aku Dan Aku Mendengar Di Belakangku Suatu Suara Gemuruh Yang Besar Mendefinisikan Dirinya Sebagai Roh Tidak Ada Bentuk Lain Nah Sedangkan Di Dalam Al-Quran Jelas Dikatakan Di Dalam Terjemahan Artinya Wajah Atau Sat Disini Ini Dalam Surat Ar-Rahman Ayat 27 Tunggu Kamera Ini Kamera Sudah Ini Kamera Ini Oke Wajah Atau Sat Wow Keren Dan Tetap Nekat Mempunyai Tuhan Apa Sat Ini Wajah Apakah Allah Punya Wajah Atau Sat Kau Pilih Yang Mana Dalam Terjemahannya Allah Itu Mempunyai Wajah Atau Sat Ini Di Dalam Surat Ar-Rahman Ayat 27 Jangan Kau Bulak Balik Lagi Apa Allah Punya Wajah Atau Mempunyai Sat Kau Pilih Yang Mana Kau Pilih Yang Mana Masuma Jawab Pasti Dia Larinya Kamu Harus Tahu Bahasa Arab Dia Jangan Bisa Bahasa Arab Dengan Jelas Jadi Ez Ini Adalah Ez Itu Hakikat Bang Itu Hakikat Bang Hakikat Wajah Itu Hakikat Itu Hakikat Allah Dia Pakai D Z Itu Bahasa Indonesia Mana Bahasa Arab Diterjemahkan Dalam Bahasa Arab Itu Bahasa Indonesia Itu Oke Sama Sepertu Sudah 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 Di Indonesia Jangan Jangan Anda Semakan Jangan Seperti Itu Berada Jangan Anda Semakan Kitab Anda Kisah Para Rasul 17 Nomor 29 Jelas Di Sana Maka Oleh Sebab Kita Jadikan Ala Tiada Patut Kita Menyangkakan Sab Ala Itu Serupa Dengan Emas Saya Minta Definisi Daripada Hakikat Apa Hakikat Oke Jadi Jelas Ya Teman Teman Di Dalam Kitab Yara Yahudi Tidak Ada Tuhan Itu Disebut Dengan Sebutan Roh Oke Penyembah Penyembah Roh Itu Adalah Ajaran Romawi Dan Yunani Ajaran Paganisme Ajaran Paganisme Yang Kemudian Mengajarkan Menyembah Roh Nah Lebih Parah Lagi Kalian Karena Bukan Lagi Roh Bukan Hanya Roh Yang Kalian Sembah Manusia Manjel Manjel Makanya Tadi Makanya Tadi Dalimnya Ketika Tuhan Tidak Punya Sisi Kemanusiaan Kecuali Tuhan Pagan Kalau Ajaran Tuhan Tidak Pernah Mengatakan Bahwasanya Dirinya Itu Adalah Roh Nah Ini Bang Yang Abang Salah Nih Roh Allah Telah Membuat Aku Terus Disini Ada Aku Penciptaan Iya Betul Dan Disini Ada Pencipta Terus Allah Menggunakan Roh Untuk Kemudian Enggak Artinya Bahwa Enggak Salah Anda Baca Sekaria 12 Dengarkan Roh Sekaria 12 Sementar Bang Sekaria 12 Nomor Satu Sementar Nih Ruh Kudus Dalam Berjadah Banyak Kalau Itu Saya Bisa Menunjukkan Sampai 100 Sekolah Itu Rho Reka Antim Dari Materi Dan Menjukakan Roh Kudus Tidak Ada Itu Dimana Dari Bawa Di dalam Perjanjian Lama Rok Kudus Itu Tuhan Dimana Bawa Adalah Ini Siapa Ini Sebelum Dalam Materi Begitu Aja Sudah Makanya Disebut Dengan Wajah Yang Tidak 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 Saya Tanya Di Dalam Perjanjian Lama Tuhan Itu Adalah Rok Kudus Dimana Ata Rok Kudus Itu Tuhan Itu Dimana Bang Memang Yang Didukakan Siapa Kalian Saya Ulang Teman 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 Dalil Lama Rok Kudus Itu Adalah Tuhan Dimana Dimana Loh Bisa Yang Ada Di Perjanjian Lama Yang Ada Di Dalam Perjanjian Lama Itu Batu Gunung Batu Sekarang Saya Minta Dimana Dalilnya Tuhan Itu Adalah Rok Gimana Bang Atau Rok Kudus Adalah Itu Dimana Bang Bisa Aku Baca Bisa Silahkan Silahkan Oke Makasih Tetapi Mereka Memerikan Dan Mendukas Rok Kudus Terhadap Maksudnya Terhadap Alas Sendiri Rok Kudus Rok Kudus Rok Kudus Itu Rok Ciptaan Tuhan Dan Itu Adalah Gabriel Ada Ciptaan Tuhan Coba Anda Tunjukkan Kepada Saya Supaya Anda Supaya Anda Bisa Dipu Nipu Saya Tunjukkan Di Dalam Kitab Orang Yahudi Roh Kudus Itu Adalah Sembahan Mereka Dimana Dimana Masa Dimana Mereka Ini Mendukakan Roh Nya Bang Nia Dimana Coba Tunjukkan Ke Saya Dimana Dalilnya Orang Orang Itu Menyembah Roh Kudus Dimana Dalilnya Ya 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 Menurut Penyembah Roh Itu Menurut Sudara Coba Anda Lihat Di Dalam Kisah Para Rasul 19 Nomor 2 Kata Paulus Kepada Mereka Sudahkah Kamu Menerima Roh Kudus Ketika Kamu Menjadi Percaya Agar Tetapi Mereka Menjawab Belum Bahkan Kami Belum Pernah Mendengar Bahwa Ada Roh Kudus Jadi Jangan Bawa Roh Kudus Itu Sebagai Tuhan Masalah Berhentisan Roh Kudus Silahkan Bang Berarti Mereka Tidak Menengar Roh Kudus Sebagai Tuhan Ini Saya Kasih Nih 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 Bahwa Yahudi Menyembah Roh Kudus Itu Dimana Bang Oke Sebentar Nih Ada Nih Saya Minta Dalil Saya Minta Dalil Di Dalam Agama Yahudi Nanti Kami Gilaran Nanya Orang Orang Yahudi Menyembah Dengarkan Menyembah Roh Kudus Dimana Itu Bang Tenang Jangan Panik Jumah Jangan Ternyata Koinya Tetapi Yang Ada Menyembah Ini Abang Ya Bahwa Roh Allah Kalau Kristi Menyembah Oke Tuan Kalian Adalah Roh Oke Jelas Sekarang Orang Yahudi Menyembah Roh Itu Mana Kamu Tunjukin Kata Haseb Alkitab Perjanjian Lama Kamu Tumpukin Orang Menyembah Haseb Menyembah Haseb Menyembah Haseb Ingat Istilah Haseb Menyembah 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 Nah Apa Yang Dikatakan Selamat Tanah Itu Tani Ini Engkau Bukan Menyembah Manusia Tetapi Menyembah Allah Karena Roh Kudus Adalah Allah Tetapi Menyembah Allah Nah, itu sederhananya gini ya Bapak ya Di dalam Allah yang kami sebut sebagai Bapak Berdiam firman dan rohnya Itu sudah sangat-sangat sederhana sekali Firman itu pasti Allah Karena firman adalah pikiran Allah Pikiran Abang adalah Abang Sama juga pikiran Allah adalah Allah Ya, sederhana banget sih sebenarnya Oke, saya tambahkan dulu Jadi itu cuma asumsi ya Gak ada dalil ya Bang Gak ada dalil Bahwa Bani Israel menyembah roh kudus ya Oke, saya tambahkan dulu Roh kudus itu Karena kenapa dikatakan roh kudus? Karena Allah adalah roh Sudah jelas Allah adalah roh Kemudian ada juga Itu menurut ajaran Yunani Menurut Yahudi gak Gak ada dalilnya Iya Eh, dari tadi saya minta dalilnya Allah itu roh itu dimana? Ada dari tadi Oke Sekarang kami sudah nyatakan Betul jangan nambah manusia Bang Nah, kenapa Tunggu Kenapa Allah ini Ya Allah ini tidak tahu wujudnya Si semua menolak bahwa Allah wujudnya adalah sat Dia tolak Kalau begitu Allah itu apa wujudnya? Tidak ada serupa Yang sat itu sembahan kalian Ya, Yesus itu sat pada Gak cair Itu sembahan kalian Semua Para ini Parah-parah Lagi menjelaskan Lagi menjelaskan Lagi menjelaskan Diturun Para ini Parah-parah Ternyata wazah itu Satu Jal-jal Diturunkan dulu dia Oke Jadi siapapun diantara kalian Tidak akan mampu menunjukkan Roh kudus itu adalah Tuhan Di dalam penjajaran Gak bisa kalian menunjukkan Sekarang begini ya Mau kalian cari pelampung Atau orang hebat seperti apapun Anda hadirkan disini Itu percuma Kamu sama dengan raka Dia mulu Sekarang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak jelas Ketika dikatakan roh Tidak Dikatakan sad Tidak Ya, habis ini Dari teman-teman Giliran kita bertanya ke dia Ini dia terima atau tidak Silahkan adikku rasul Bacakan dulu Satu Yohanes Saya akan baca Tunggu bang Saya akan baca Jadi begini Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan sad Dia tolak Dikatakan roh Dia tolak Berarti Allah subhanahu wa ta'ala Fiks Tidak ada Salam elehem Haleluya Allah subhanahu wa ta'ala Hanyalah tulisan yang ada di dalam Kertas Dan dia tidak ada perwujudannya Amin Itu sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala Membiarkan nabinya diracun Nabinya jatuh jiduh Karena dia memang tidak ada Hanya sebatas tulisan Kalau begitu Percanda Larinya 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 kemana-mana ini Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Tulisan Oke Adikku Adikku binggu Bentar dulu Jumat Bentar dulu Jumat Sekarang Coba anda Coba anda tunjukkan Wujud Coba anda tunjukkan Wujudnya Tuhannya Yesus itu Seperti apa modelnya Bentar dulu Jangan kamu banyak Apakah dia Apakah dia berbentuk Adikku Rasul Bacakan 1 1 Yohanes 5 Ayat 7 Dan 1 Yohanes 5 Ayat 8 Itu ada yang memberikan Kesaksian Di surga dan di dunia ini Silahkan Deku Ayat sisipan Di bawah-bawah Ada tiga Yang memberi kesaksian Berapa Tuhan anda Satu Yang bersaksi Tiga Itu keimanakan Dia kan adalah satu Itu Silahkan Angel Bacakan dulu Itu mana Makanya saya tertawa Satu yang baik hati Angel Bacakan dulu Satu Yohanes Silahkan Ada tiga Yang bersaksi Bapak Anak Rok Kudus Itu adalah Rok Kudus Ada tiga Yang bersaksi Diam kamu Ada berapa Ada berapa Yang bersaksi Di sana Ustadz Jangan sesuai Sintar kamu Pak Torosoki Ada berapa Yang bersaksi Di situ Kamu dulu Saga-naga Ustadz Sahabat saya Ini Di luar kepala Itu kalau Di luar kepala Pak Pendeta Torosoki Bilih dulu Kasih di atas Satu Yohanes Ada berapa Yang bersaksi Di sana Ada berapa Yang bersaksi Di sana Pak Pendeta Ada Ada Tiga Ada Pribadi Ada Tiga Yang bersaksi Ada Berapa Tuhan Anda Ada Berapa Tuhan Anda Ketiganya Ada Ada Tiga Yang bersaksi Ketiganya Adalah Satu Ketiganya Oke Ketiganya Dia Tadi Rok Rok Disitu Itu Sudah Jelas Ya Ustadz Menerima Tahu Tidak Jadi Tuhan Anda Jelas Tuhan Anda Ada Tiga Dan Bersatu Oke Sekarang Giliran Ketiganya Adalah Satu Setuju Bahwa Tuhan Anda Itu Adalah Tiga Kristen Kristen Bertanya Sama Si Jumah Giliran Kita Sekarang Saya Diam Silahkan Teman Teman Lanjut Pertanyaan Saya Belum Dijawab Dari Tadi Tentang Yesus Itu Mengaku Maha Suci Maha Tinggi Itu Dimana Tanda Berser Boleh Boleh Ikutin Maunya Tadi Tadi Gimana Nih Tadi 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 belum pernah ditanya satu pertanyaan gimana ceritanya tanya Bili pertanyaan Bili semua sudah ku jawab selama belum pernah ditanya kitab Anda dari tadi saya menjawab selama aku ada di sini selama aku ada di sini belum ada yang bertanya satu pertanyaan saya Anda tidak bisa jawab jangan kamu kenter-kenter di sini Allah SWT sudah jelas menyatakan dunia yang sebagai esensi sedangkan bertanya ke dia dari saya bertanya dia yang tidak bisa jawab Tuhannya orang Yahudi mahasuci maha tinggi cuma Allah itu esensi atau eksistensi yang satunya itu esensinya gimana dalilnya jangan nanya dalil terus yang satu itu eksistensinya atau esensinya saya minta yang satu itu saya minta saya minta dalilnya Tuhan maha suci maha tinggi dimana dalilnya esensinya atau eksistensinya yang satu itu yang satu itu pertanyaan saya sederhana pertanyaan saya sederhana Allah Allah sembahan kami sembahan kami itu jelas menyatakan dirinya mahasuci maha tinggi tadi subhanahu wa ta'ala amma yaku luna ulu wan kabira ngomong terus Tuhan kami ngomong terus Tuhan nya orang Yahudi juga mengatakan tadi anda mengatakan tadi anda mengatakan bahwa dirinya mahasuci maha tinggi sekarang Tuhan kalian Yesus mahasuci maha tinggi dimana dalilnya tadi anda mengatakan anda tahu ada yang bisa anda mengatakan bahwa Allah itu esensi tidak ada satupun dalam Al-Quran dalil apapun mengatakan Allah itu esensi lalu yang saya tanyakan yang Esa dalam Allah itu itu esensi atau esensi atau eksistensinya eksistensi dan esensinya dua-duanya dia adalah satu enggak berbagi seperti Tuhan Anda makanya saya tanya subhanahu wa ta'ala anda tahu enggak esensi itu hakikat hakikat pribadi oke kalau Allah anda ketipu KBB itu berarti esensi esensi apa itu adalah sifat atau atributnya sedangkan eksistensi beradaan menyatakan subhanahu wa ta'ala itulah dia tadi mengatakan nah ini itulah dia itulah dia itulah dia mengikuti pakatan orang makanya oke 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 jangan nangis jangan nangis oke nah sekarang sekarang pertanyaan yang sama mengatakan pertanyaan yang sama itu adalah esensi Tuhan Anda itu kan tiga tadi mengatakan bahwa Allah itu mengatakan bahwa mengatakan bahwa itu tidak mengatakan bahwa Tuhan Anda itu tiga mengatakan Anda mengatakan bahwa Allah itu punya dua puluh sifat wajib nah yang satu itu adalah namanya gitu ada ada nama satu ada zat dua ada sifat tiga ada berapa itu Allah Anda sedangkan masing-masing adalah Allah ada berapa Allah Anda hmm 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 oke kembali kepada pertanyaan saya aku fikir tapi ada angel angel turunkan aja ini orang angel saya gak bisa menjauh kitab dia udah tadi kita menjawab kitab kita tidak ada darinya bawa subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala presensi presensi hakikat pribadi Tuhan kami itu adalah subhanahu wa ta'ala teman-teman ayat ayat 43 teman-teman subhanahu wa ta'ala amal yaksin na'ul dan kabinilah mahasuci dan maha tinggi dari apa yang mereka katakan lihur dan agun tidak ada bandingannya itulah Allah nah sekarang Tuhan yang Bani Israel juga menyebut dirinya sebagai esensi yang mahasuci maha tinggi nah Tuhannya Kristen angel yang dibunuh di atas piang salib giliran kita bertanya tentang dia dia tidak mau menjawab dimana dalilnya Yesus maha suci maha tinggi dalilnya dimana tau selagi di mana Yesus maha suci maha tinggi di dalilnya tau selagi ajuna kapan dan dimana kalian tau selagi ajuna kenapa 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 kalian tidak mau jawab dan tidak bisa menjawab mampu menjawab halinya Yesus maha suci maha tinggi itu dimana ini dari tadi pagi teman-teman dari tadi pagi ini teman-teman sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab pertanyaan selain teman-teman teman-teman supah angel berjanjian berjanjian untuk buat masjid sudah berjanjian sudah menggunakan perjanjian menjawab yang dia hanya berjanjian berdemo menolak ajaran dia tiap lagi saya tanya ayat daripada orang yahudi berdemo agama lain bisa gak berdemo sendiri kita gak bisa berdemo sendiri kita harus menjilat kitabnya agama yahudi mengenai kenapa harus menjilat agama orang kenapa gak percaya diri kepada Tuhan sendiri dia tidak jawab dia tidak jawab dia hanya mencari apa disini pertanyaan cuma satu dari pagi saya bikin kombal masuk ke rumah saya jadi harap dimatulmi aja jadi dia selalu disini aja tunjukkan ke saya teman-teman Kristen yang lain dimana dalilnya Yesus itu Tuhan yang orang Kristen itu disebut maha suci maha tinggi itu dimana dia itu dia pasti lari jawabannya ke kitab orang lain nah ini yang permasalahan dia memang kebiasaan dia seperti ini lalu terkadang dia mengatakan seperti ini kalian itu sudah menyolong kitab orang Yahudi yuk orang Yahudi aja gak protes itu fakta meskipun tidak protes kenapa orang Yahudi tidak protes kenapa orang Yahudi tidak protes karena anda cuma mengambil terjemahannya teman-teman tidak pernah dia tidak protes apa namanya dia tidak protes karena anda cuma mengambil sendirian nah meskipun supaya orang Yahudi sebenarnya orang Yahudi ternyata orang Yahudi yang protes kalau tidak diam teman-teman saya Arjuna 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 itu panas-panas supaya orang Israel itu ikut demonstrasi Arjuna menolak orang Yahudi jangan turun Pak Jangan 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 biar saya turun Pak Terosoki biar saya turun Pak Terosoki Pak Terosoki biar saya turun biar bagaimanapun ada yang bisa menjawab oke Pak Eja terima kasih banyak atas komalnya saya pamit karena sudah tidak kondusif semangat dan terima kasih kesulitan suma ketika dia itu untuk apa mau diapakan lagi dengan hatinya masih dibawah saya bikin saya mau kasih kita bertanya teman-teman kita bertanya di atas ini tadi dia tidak mau menjawab untuk apa karena dia menjual kitab kita mengoloh-ngoloh hanya untuk mencari sesubsenasi dengan dia oke saya turun terima kasih jadi gini tadi yang aku lihat menyimak hampir satu jam menyimak ketika ditanya suma itu kan ditanya kitabnya dia menjawab kitab perjanjian kita kitab-kitab kita lah lalu dia mengatakan bahwa kita itu menyolong jadi ini salah satu propaganda dari suma yang tidak digubris oleh orang israel salah satu propaganda propaganda yang sangat memalukan oleh suma mengemis-gemis orang israel bentar ini gue harus komentar nih ini gak boleh keseringan bang jadi ini kita harus komentarnya gak boleh bang itu pertama yang kedua ketika ditanya dia menjawab tidak sesuai kitabnya harusnya dia menjawab sesuai kitabnya gitu kalau kita kita itu sudah fix kenapa saya bilang katakan sudah fix loh udah pergi udah pergi orangnya aktifin komentarnya pokoknya kita ini kan masih banyak orang nih kita ini kita orang Yahudi kita aktifin komentar nganjin sebentar dulu ini banyak yang penonton nih terima kasih Terima kasih.